Kembang jelita peruntuh tahta jelit 10 bagian 1. Semua orang di ruangan itu serempak berlutut dan menghormat, Bansuwe. Bansuwe. Setelah kaisar berlalu, semuanya mengundurkan diri dari ruangan itu. Tanpa bertegur sapa dengan putri Tiamping atau para perwira, Chow Hwasan dan para taikam pengiringnya pulang ke bangsalnya sendiri. Setelah keluar dari halaman bangsal Chun Hoa Kiong yang diawasi kelompok Gijian Siwi, Bu Goatlong mempercepat langkahnya menjajari Chow Hwasan dan bertanya, Kong Kong, kira-kira gawatkah posisi kita? Tanpa menoleh sambil terus melangkah, Chow Hwasan menjawab, hari ini mereka mendapat keuntungan dan boleh besar kepala, tetapi kita juga tidak bisa dibilang rugi seluruhnya. Tanda petik. Keuntungan dan boleh besar kepala, tetapi kita juga tidak bisa dibilang rugi seluruhnya. Maksud Kong Kong? Kelompok penentangku selamu ini tersembunyi di balik tabir. Mereka kasak kusuk dan aku tidak tahu siapa sumbernya. Namun kini mereka sudah menunjukkan tampang mereka, nah, jadi aku sudah tahu siapa saja yang harus kulenyapkan, hehehe. Ah, jadi posisi kita belum berbahaya-berbahaya kalau kita diamkan saja. Tapi, kalau kita imbangi dengan langkah-langkah yang tepat, kejadian tadi hanya gejala pasang surut yang normal dalam pergulatan kelompok kita dengan kelompok mereka. Masih terlalu pagi untuk mengatakan siapa kalah siapa menang. Apa Kong Kong punya rencana? Laskar pemberontak semakin kuat, jadi kita haruslah bertindak cepat untuk menguasai istana, sebelum keburu dilindas pasukan pemberontak. Boleh kami tahu rencana Kong Kong? Terhadap orang-orang kepercayaannya memang Cohawasan suka bicara terang-terangan, kita terima tawaran Pangeran Tujikun. Wan Hoa Im yang juga berjalan di samping Cohawasan, nampak agak kaget. Tesisnya, mengganti Kaisar dengan orang yang lebih gampang kita diikte? Ya, itu berarti pertarungan terbuka. Apakah tidak ada jalan selain itu? Kalau waktunya cukup, care lain pasti ada. Namun karena sekarang waktunya sudah mendesak, kita ambil jalan pintas dengan sedikit ambil risiko. Gulingkan Kaisar dan ganti dengan yang baru, tentu saja dengan rencana yang cermat. Tergesa-gesa tetapi tidak gegabah. Dan siapa akan kita calonkan sebagai Kaisar baru? Pangeran Sengong, dia, dia agak tolol, makin tolol makin baik. Wan Hoa Im dan Bu Goa Tiong tertawa mendengar jawaban Cohawasan itu. Calon yang disebut itu bukan lain adalah adik Kaisar Chong Cheng sendiri. Seorang tokoh penakut dan berpendirian lemah, namun damdiam punya ambisi. Hanya saja, ambisinya tetap menjadi ambisi tanpa ada keberanian untuk memperjuangkannya. Namun Cohawasan agaknya berhasil mencium niatnya, dan bukannya dilaporkan kepada Kaisar, malah diam-diam dipupuk dan dipersiapkan sebagai salah satu unsur dalam rencana cadangannya. Pangeran Sengong tanpa sadar dirinya hanya diperalat, segera ikut dalam rencana yang dirasanya akan mewujudkan ambisinya. Demikianlah, sebagai seorang pemain catur yang liai, Cohawasan sudah memperhitungkan beberapa langkah di depan. Kongkong, apakah hanya orang-orang kita saja akan mampu untuk mendukung Pangeran Sengong sampai ke Singasana? Tidak. Orang-orang kita terlalu kecil jumlahnya untuk suatu gerakan pergantian. Tahta. Tetapi, hihihi, Cohawasan terkekeh sebelum lanjutnya, Pangeran Tujikun berjanji akan memberi bantuan pasukan, berapapun yang kubutuhkan, asal aku membantu kelancaran penyusupan lewat perbatasan. Kalau begitu, rencana ini benar-benar matang. Tentu saja. Memangnya kalian kira aku suka bertindak setengah-setengah? Nah, untuk itu kalian berdua mendapat tugas. Bu Goat Long. Aku siap kongkong. Tugasmu ialah mendekati perwira-perwira dari pasukan-pasukan istana, silaukan mati mereka dengan emas kita. Jangan sayang memberi hadiah. Mungkin di antara mereka ada orang-orang sok suci yang kebal sogokan, tapi jumlahnya tentu tidak banyak. Sebagian besar tentu akan bisa kita beli. Ingat, jangan tanggung-tanggung menawarkan hadiah, sebab tabunganku cukup untuk itu. Baiklah, kongkong. Dan untukmu, Wan Hoa Im, panggil Pangeran Sengong untuk menghadap aku di bangsaku. Baik. Begitulah. Mestinya cohawasan yang harus menghadap Pangeran Sengong, sebab cohawasan resminya hanya kepala para abdi keraton, sedangkan Pangeran Sengong adalah Adi Kaisar. Tetapi pertalian kepentingan antara mereka telah menjungkir balikan tata akrama. Sampai si kepala abdi istana dengan enak bisa suruhan orang untuk memanggil si Adi Kaisar agar datang ke tempatnya. Demikianlah rencana cohawasan yang tergolong darurat dan penuh resiko itu, sebab ia hendak mengundang pasukan asing untuk ikut campur dalam negerinya. Tapi apa boleh buat? Demi meluapkan ambisinya, apapun berani dia lakukan termasuk menjual negara. Yang paling membuat cohawasan merasa goyah posisinya ialah masuknya Tan Wan Wan, penari cantik dari Soh Ciu, hadiah Ciu Kotiok kepada Kaisar. Perempuan itu sudah masuk ke istana dan menggeser kedudukan Tiau Kuihwi yang selama ini diperalat cohawasan. Untuk itulah cohawasan merasa perlu bertindak cepat sebelum kedudukannya makin buruk. Tanda Bintang Helian Kong keluar dari istana diiringi teman-temannya, para perwira yang membenci cohawasan. Namun Helian Kong kaget ketika melihat di lapangan di depan istana itu ada pasukan besar yang bersiaga dengan senjata lengkap. Apa ini tanya Helian Kong kaget? Pasukan kami, Sahut Tio Tong Hai. Kalau tidak dengan care ini, mana bisa kami memaksa pihak istana untuk membebaskan Helian Congpeng? Kalau kami harus mengajukan permohonan tertulis lewat prosedur yang bertele-tele, mungkin 10 tahun lagi kami baru dapat menghadap Kaisar, dan yang kami bawa keluar pun hanyalah tulang belulang Helian Congpeng. Helian Kong menarik napas, dengan care memaksa seperti ini, tidakkah kalian seperti menantang istana? Memberi contoh untuk tidak lagi menghormati kewibawaan istana? Para perwira berpandangan satu sama lain, lalu Bu Sam Kui berkata, Saudara Helian, mari kita ke rumahmu dulu. Di sana kita bisa bicara lebih leluasa. Lebih dulu para perwira itu membubarkan pasukan masing-masing untuk pulang ke tangsi mereka sendiri-sendiri, kemudian para perwira itu berbondong-bondong ke rumah Helian Kong. Sambil berjalan para perwira dengan gembira membicarakan betapa coawasan kali ini harus dipaksa mengalah kepada mereka. Namun Helian Kong tidak ikut bergembira, ia merasa tegang dalam hati, membayangkan sebentar lagi di rumahnya ia akan bertemu dengan Ting Ho Anwi, saudara seperguruannya yang ternyata telah mengkhianatinya. Tak terasa ia mempercepat langkahnya, dan para perwira teman-temannya pun ikut mempercepat langkah. Tiba di rumahnya, Helian Kong agak tercengang melihat pintu rumahnya terbuka lebar, pintunya dihias kertas pita berwarna-warni seperti menyambut pengantan saja. Helian Kong menoleh heran kepada teman-temannya, dan Bu Sam Kui berkata sambil tersenyum, kami semua sudah yakin saudara Helian akan bebas hari ini juga, dan kami siap menyambut dengan gembira. Helian Kong pun tersenyum, terima kasih. Tanpa pertolongan kalian, aku sudah menjadi daging cincang di piringnya coawasan. Dari dalam rumah muncullah siang kean heng, siang kean yan dan aliyok. Ting Ho Anwi tidak nampak. Namun Helian Kong tidak menanyakannya karena khawatir merusak suasana gembira penyambutannya itu. Aliyok si bocah tanggung pembantu Helian Kong, berubah menjadi seperti anak kecil, lah terus memeluk Helian Kong dan menangis. Helian Kong menepuk-nepuk kepalanya dan berkata, Sudah, sudah. Umurmu hampir 15 tahun, tidak malukah menangis di depan. Begini banyak orang? Bukankah aku tidak kurang apa-apa? Aliyok mengangkat wajahnya dan menyahut sesenggukan. Hampir-hampir aku tak berani mengharap To'ako kembali dengan selamat. To'ako tentunya mendapat siksaan di sarang penjahat itu. Rupanya Aliyok melihat wajah Helian Kong yang memar di beberapa bagian. Hus, istana bukan sarang penjahat. Tapi pernah ku dengar orang bilang, maling-maling kecil sembunyinya digubuk-gubuk, sedang yang sembunyi di istana-istana indah adalah maling-maling besar. Hus Helian Kong berkata demikian namun Dambiam setuju dalam hati. Kemudian kedua saudara siang kean pun menyambut Helian Kong. Seandainya tidak malu, tentu siang keanian sudah memeluk Helian Kong juga. Beramai-ramai mereka masuk, dan meja di ruangan tengah sudah penuh berbagai macam hidangan dan arak. Semua orang lalu makan minum dengan gembira. Selama itu Helian Kong terus celingukan mencari Ting Ho Anwi, yang tetap belum nampak batang hidungnya. Namun ia tetap tidak mau menanyakan atau membicarakannya. Ting Ho Anwi bukan anggota kelompok perwira anti-cohawasan itu, maka Helian Kong menganggap urusannya dengan Ting Ho Anwi adalah urusan intern antara ketua Tia Teng Bun yang dikhianati dengan seorang murid yang berkhianat. Setelah suasana tambah hangat karena arak yang diteguk, Lai Ko Anwi lalu berkata, Saudara-saudara, mulai hari ini kita menghadapi cohawasan terang-terangan. Kita harapkan tindakan kita akan membuat Kaisar makin berbesar hati dalam membebaskan diri dari pengaruh cohawasan, karena Kaisar tahu bahwa kita setia mendukungnya. Hidup Kaisar. Riuh rendah suara di ruangan itu, kemudian terdengar suara busem kuih keras, meskipun belum berani terang-terangan, sudah nampak kalau Kaisar tidak mempercayai cohawasan lagi, tidak lagi menuruti semua kata-katanya. Helian Kong menenggak araknya dan berkata, Aku amat berterima kasih atas pertolongan kalian, tapi bolahkah aku bicara terus terang? Suasana menjadi agak tenang, silakan, Saudara Helian. Sebelumnya aku minta maaf sekali lagi, tapi kira kalian mengerahkan pasukan ke depan pintu gerbang istana untuk menekan pihak istana itu, apakah tidak mengurangi kewibawaan pihak istana? Bukankah kita menentang cohawasan justru untuk memulihkan kewibawaan istana? Sesaat suasana masih sunyi, terdengar siang kean heng berkata sambil mengeluarkan sesampul surat dari bajunya, Saudara Helian, Gerakan kami ini justru diperintahkan sendiri oleh Kaisar. Inilah surat perintahnya yang oleh Putri Tiamping diselundupkan keluar istana untuk kami. Helian Kong menerima dan membaca surat itu. Ternyata memang itulah perintah Kaisar agar perwira yang menentang cohawasan mengancam istana dan minta membebaskan Helian Kong. Kiranya Kaisar belum berani terang-terangan menentang cohawasan dalam hal membebaskan Helian Kong, maka disuruhnya perwira-perwira teman-teman Helian Kong yang pura-pura memintanya. Kertas itu dilipat kembali dan dimasukkan sampul, lalu oleh Helian Kong dikembalikan kepada siang kean heng, komentarnya, Pertanda yang baik kalau Kaisar berusaha lepas dari pengaruh cohawasan. Kita harus terus menggalang dukungan bagi Kaisar. Kata-kata itu didukung oleh semua yang hadir. Kemudian suasana di rumah itu menjadi meriah. Helian Kong sendiri larut dalam kegembiraan, karena tugasnya menyelundup ke dalam istana boleh dikata membawa hasil sampingan yang berlebihan. Tadinya hanya bermaksud menyampaikan tentang laporan. Laporan penting yang tertahan di meja birokrasi Pengpo Ceng Tong, ternyata ada bonus tambahan berupa terpukulnya pengaruh cohawasan sehingga merosot beberapa tingkat. Tapi seperti yang dilukiskan dalam lambang taike, di tengah-tengah warna hitam ada setitik warna putih, di tengah-tengah warna putih ada setitik warna hitam. Di tengah kegembiraan, ada juga setitik rasa mashgul Helian Kong bahwa seorang sahabat dan saudara seperguruan telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang mengkhianatinya. Mungkin setelah mengetahui dirinya akan kembali ke rumah, Ting Ho Anwi jadi ketakutan lalu buru-buru minggat. Pengkhianat tetap pengkhianat. Helian Kong menghibur diri dalam hatinya. Untung kedoknya terbuka sekarang, daripada kelak aku masih terkelabungi olehnya. Setelah kegembiraan meredah, para perwira berpamitan pulang. Namun setelah semuanya pergi, ternyata Bu Sam Kui belum pergi juga, sehingga Helian Kong jadi haran. Saudara Bu, agaknya masih ada yang mau kau katakan? Benar, Tapi, aku, agak malu mengatakannya, Bu Sam Kui tersenyum kikuk dan menunggu sampai Al-Yok yang sedang membenahi bekas-bekas perjamuan itu pergi ke belakang. Terpaksa Helian Kong memberi isyarat agar Al-Yok tinggalkan dulu ruangan itu, mungkin Bu Sam Kui malu urusannya didengar orang ketiga. Setelah Al-Yok menghilang ke belakang, barulah Bu Sam Kui berkata, Saudara Helian, Aku benar-benar minta maaf bakal merepotkanmu dengan urusan kurang berarti. Begini. Dulu aku ditugaskan oleh General Ang Seng Tiu dari San Haikon kemari, berangkat bersama Leong Tiawohwi. Kami dipekali uang, namun karena laporan kami begitu lama terkatung-katung, maka bekal uang kami pun habis. Apakah Saudara Bu butuh uang? Tidak. Cukup asal diperbolehkan numpang di sini sampai pulang ke San Haikon, dan aku lancang sudah tidur semalam di sini sebelum sempat bilang kepadamu sekarang ini. Begitu tegang Helian Kong menunggu apa yang bakal dikatakan Bu Sam Kui, ternyata hanya urusan semacam itu, keruan ia geli. Sambil diam-diam juga menilai dalam hati bahwa Bu Sam Kui ini memang gerak-geriknya sering agak aneh. Kadang-kadang seperti Linglung, kadang-kadang kalau diajak bicara malahan melamun, dan sering juga kelihatan kikuk menyembunyikan sesuatu. Namun Helian Kong menganggap sifat orang toh lain-lain, Bu Sam Kui ini toh betapapun juga adalah seorang yang dengan berani menentang coawasan. Kata Helian Kong sambil merentangkan kedua tangannya, rumah ini terbuka lebar buatmu, saudara Bu. Gratis dan sampai kapanpun tugasmu di sini selesai. Bu Sam Kui lega, kalau begitu, aku tidak perlu sampai jadi gelandangan di pak hia ini. Helian Kong tertawa makin keras dan Bu Sam Kui ikut tertawa. Oh, ya, saudara Bu, di mana Liong Tiaw Hwi sekarang? Sejak keributan di depan rumah paduka Ciu Koti itu aku tidak pernah melihat dia lagi, sahut Bu Sam Kui sambil menghindar dari tatapan Matu Helian Kong. Sudah ku cari dia ke sana kemari, dengan bantuan teman-teman juga, tapi ia seperti lenyap di telan bumi. Jangan-jangan dia tertangkap orang-orangnya coawasan, lalu dilenyapkan secara diam-diam tanpa bekas tanya Helian Kong kuatir, bagaimanapun juga Liong Tiaw Hwi adalah teman seperjuangan, tak mungkin ia acuh-ta'acuh saja terhadap mati hidupnya. Apa perlu kita datang lagi ke istana untuk meminta dia dari coawasan? Belum tentu di tangan coawasan, lebih baik kita hubungi dulu Putri Tiang Ping untuk menyelidiki dalam istana apakah Liong Tiaw Hwi tertangkap coawasan atau tidak, setelah ada. Kepastian barulah kita pikirkan tindakan lanjutannya. Tanda petik. Bu Sam Kui hanya mengangguk-angguk. Nah, saudara Bu, istirahatlah di sini, jangan. Sungkan. Aku mau mengganti obat-obat lukaku dulu. Silakan, saudara Helian. Helian Kong lalu memasuki kamarnya sendiri, sedangkan Bu Sam Kui akan ditampung di kamar yang dulu ditempati Ting Ho An Hwi. Begitu Helian Kong masuk ke kamarnya, mula-mula ia merasa tidak ada sesuatu pun yang berubah di kamar itu. Namun ketika ia melihat ke arah dinding tempat dia dulu menggantungkan pedang Tia Teng Poh Hiam, darahnya serasa berhenti mengalir karena pedang itu sudah lenyap. Detik berikutnya Helian Kong melompat ke pembaringannya, dengan gerak cepat yang panik ia membalik-balik kasur, selimut, mencari kitab Tia Teng Pit Kip warisan almarhum gurunya. Lenyap pula. Lemaslah tubuh Helian Kong sampai ia jatuh terpuruk di lantai. Pedang dan kitab itu memang dulu tidak dibawa menyelundup ke istana, sebab pasti akan digeledah oleh penjaga-penjaga istana. Maka ditinggalkannya saja di rumah. Lagipula waktu itu ia masih mempercaya Ting Ho An Hwi sebagai sahabat dan saudara seperguruan yang jujur. Tapi sekarang, sebenarnya Helian Kong bukan orang yang suka mengeramatkan barang-barang mati seperti pedang atau kitab, namun ia merasa amat bersalah kepada almarhum gurunya yang telah mempercayakan benda-benda itu kepadanya. Kedua benda itu bisa jadi bibir urusan besar kalau jatuh ke tangan yang keliru. Pedang adalah lambang kekuasaan seorang ketua dalam perguruan Tia Teng Bun. Memang Tia Teng Bun bukan perguruan besar yang banyak anggautannya, kalau dikumpulkan dari seluruh negeri ia paling banyak seratus orang, namun dari jumlah yang tidak seberapa itu ada pendekar-pendekar tangguh, misalnya dua orang susiok, paman guru, Helian Kong, dan mereka dapat diperintah oleh si pemegang pedang. Sedang dalam kitab Tia Teng Pit Kip terdapat jurus-jurus rahasia khusus untuk seorang ketua, tidak untuk murid biasa. Jurus-jurus penaklu kalau ada murid yang menyeleweng. Namun sejak Helian Kong menerima kitab itu dari gurunya, ia terlalu sibuk dan belum mempelajari satu halaman pun kitab itu. Kini malah kitabnya sudah jatuh ke tangan orang macam Teng Ho Anwi. Lama sekali Helian Kong terlongong-longong duduk di lantai. Kejadian itu adalah musibah, bukan cuma untuk dirinya pribadi, tapi juga untuk seluruh anggauta Tia Teng Bun. Tapi kemana hendak menemukan Teng Ho Anwi di kota seluas dan sepadat pahia? Apalagi ada kemungkinan Teng Ho Anwi sudah meninggalkan kota itu, siapa tahu. Mampus kau sekarang, manusia goblok, teledor Helian Kong memaki diri sendiri sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri. Diberi kepercayaan di Tia Teng Bun saja tidak becus, tapi mau berlagak jadi penyelamat negara segala. Mampus kau. Mampus kau. Waktu itulah di luar pintu terdengar Aliyok dan Bu Sem Kui memanggil-manggil. To'ako, ada apa suara Aliyok cemas? Saudara Helian, kau tidak apa-apa tanya. Bu Sem Kui pula. Rupanya mereka mendengar Helian Kong mencaci maki diri sendiri lalu menanyakannya. Buru-buru Helian Kong menenangkan dirinya, lalu membukakan pintu. Sambil tersenyum ia berkata, Ah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ia bertekad akan menjadikan urusan itu urusan intern perguruan Tia Teng Bun, tanpa melibatkan orang lain. Bu Sem Kui dan Aliyok sama-sama menampilkan wajah heran, namun tidak berani tanya-tanya lagi. Bu Sem Kui balik ke kamarnya, sedang Aliyok diperintah oleh Helian Kong, Aliyok, ambil kotak obatku di ruang latihan silat, bawa kemari. Baik, To'ako. Tidak lama kemudian Aliyok sudah kembali membawa obat-obatan. Ia membantu Helian Kong membuka baju, dan membantu pula membersihkan obat-obat lama untuk digantikan obat-obat baru. Melihat luka-luka bekas camuk berpaku itu, Aliyok berkata dengan menahan amarah, To'ako, siapa yang sejahat ini memukulimu sampai begini? Orang-orang jahat. Hem, ternyata di istana ada orang-orang jahat juga. Ya, justru yang di istana itu jauh lebih jahat dari maling atau copet yang sering kau lihat tertangkap di pasar atau di jalanan. Maling-maling kecil itu dihajar kelewat berat untuk sebungkus nasi atau sehelai jemuran yang mereka curi. Namun maling-maling di istana kerajaan menimbulkan kerugian jutaan kali lebih besar, toh para penegak hukum tak berani menghajar mereka, malahan merunduk-runduk menjilat mereka, kata Helian Kong. Namun, kemudian dia rasanya kata-kata itu tentu sulit dicerna bocah seusia Aliyok, lalu dihentikannya. Lalu diganti pertanyaan, Aliyok, dari mana kau tahu aku pergi ke istana? Bukankah aku tidak pernah memberimu tahu? Aku diberitahu tingto aku. Darah Helian Kong bergolak mendengar itu, Hem, dia sudah pergi dari rumah ini? Ya, kapan? Tadi pagi. Ia kelihatan panik, tergesa-gesa membungkus semua barang-barangnya dan terus pergi begitu saja. Kau lihat dia membawa sebuah kitab dan sebatang pedang? Kita pentahlah, barangkali dimasukkan ke dalam bungkusannya. Sedang kalau pedang memang kulihatka membawanya, pedang itu bagus sekali, ada hiasannya burung elang mementang sayap. Hem, bangsat. Apakah dia mengambil kepunyaan to aku? Ah, sudahlah. Jangan bicarakan soal itu lagi. Beberapa saat suasana dalam ruangan itu sunyi senyap. Pengobatan selesai dan Helian Kong kembali memakai bajunya, sedang Aliyok menutup-nutupkan kembali botol-botol obat. To aku, suara Aliyok tiba-tiba memecah kebisuan. Apa? Apakah orang itu, eh, maksudku Buciangkun akan tinggal di rumah ini? Ya, sampai kembali kesan Ha'aiko'an, setelah tugasnya di ibu kota ini selesai. Oh, emm, Aliyok kelihatan ingin mengatakan sesuatu, tapi ditahan-tahan. Ada apa, Aliyok? Mula-mula memang Aliyok takut-takut mengatakannya, namun selama ini Helian Kong sudah dianggap seperti kakak kandungnya sendiri karena Aliyok yatim piatu sejak kecil. Akhirnya dia pun memberanikan diri menjawab, To aku, terus terang saja ya? Aku agak takut kepada orang itu. Lo, apakah dia pernah berbuat jahat kepadamu? Tidak, tidak. Tapi rupanya dia itu, kurang waras. Hampir Helian Kong tertawa, apalagi ketika melihat betapa tegangnya muka Aliyok ketika mengucapkannya. Namun ia harus menahan tertawanya. Maklum rumah itu kecil, apa yang dibicarakan di satu kamar gampang didengar dari kamar lainnya, biarpun pintunya ditutup. Aliyok, jangan kurang ajar. Biarpun dia agak aneh, tapi dia seorang perwira yang baik. Dia sampai terlantar dan hampir jadi gelandangan di Pak Hia ini karena setia memikul tugas yang dibebankan oleh atasannya di San Ha'ai Khan. Tapi memang begitu kok. Hus! Apa yang membuatkah sampai mengira dia tidak waras? Jawab, tapi jangan keras-keras. Sejenak dengan ragu-ragu Aliyok menoleh ke pintu, setelah itu baru menjawab dengan setengah berbisik, kemarin malam dia sudah tidur di sini. Tengah malam aku terbangun mau kencing, lalu ku dengar ia sedang berbicara di kamarnya. Ku kira ada orang lain lagi. Lalu ku intip dari jendela. Hi, kau mulai belajar mengintip orang ya Aliyok tersipu sebentar sambil menggaruk-garuk kepala, namun bicara terus, di dalam kamarnya, ternyata dia memeluk bantal amat mesra, menciumi bantal itu, dan bicara kepada bantal itu. Begini wahai, seng dewi yang merebut seluruh sukmaku, kenapa hanya menemuiku satu kali saja? Tubuhku rela tercincang hancur asal bisa sekali lagi ku lihat. Wajahmu, oh! Helian Kong menepuk kepala Aliyok agak keras, sudah, sudah. Sekarang kembalikan botol-botol obat itu ke tempatnya semula. Lain kali jangan suka mengintip orang, nanti ku katakan kepada Bu Taijin. Eh, jangan. Nah, sana kembalikan obat-obat itu. Aliyok keluar ruangan itu dan Helian Kong geleng-geleng kepala sambil tersenyum, sejenak lupakan kesusahannya. Tentu ia takkan bisa tertawa sesantai itu seandainya dia tahu siapa seng dewi yang membuat Bu Sam Kui mabuk ke payang itu. Itulah kisah cinta yang bakal menentukan arah sejarah negeri di masa depan. Tanda bintang. Beberapa hari lewat tak terasa. Selama itu Helian Kong mengisi waktunya dengan melatih pasukannya, baik pasukan lama maupun pasukan baru yang baru saja diserahkan kepadanya. Kadang-kadang disempatkannya keliling Pak Hia untuk mencari jejak Lyong Tiaong Hui, dan juga Ting Hoan Hui. Namun amat tipis kemungkinannya bisa menemui Ting Hoan Hui yang mencuri kitab dan pedangnya itu. Ting Hoan Hui itu kalau tidak bersembunyi serapat-rapatnya, tentunya ia kabur sejauh-jauhnya. Suatu siang, ketika Helian Kong sedang berbincang-bincang dengan Bu Sam Kui di rumahnya, tiba-tiba pintu depan diketuk orang dengan keras. Aliyok yang sedang menyapu halaman, sampai berlari kecil membukakan pintu. Yang muncul adalah siang Kuan Heng. Putera menteri siang Kuan Hai itu tegang wajahnya. Langkahnya lebar dan cepat menyeberangi halaman, dan begitu tiba di depan Helian Kong dan Bu Sam Kui, ucapan pertamanya langsung menambah ketegangan sikapnya, Wah, gawat! Ada apa? Hari ini di kantor Pengpo Ceng Tong sekaligus tiba dua kurir dari garis depan. Satu dari San Hai Kuan, satu lagi dari Tong Kuan. Helian Kong dan Bu Sam Kui jadi ikut-ikutan tenggang. Maklum, kedua kota yang disebutkan itu adalah pos-pos paling penting yang menyangkut mati hidupnya kerajaan Beng. San Hai Kuan di timur laut adalah pemusatan pasukan Jenderal Ang Seng Telu yang menjaga wilayah kerajaan dari serbuan kerajaan Cheng, Manchu. Sedang. Tong Kuan di sebelah barat adalah markas besar Jenderal Santo Anteng yang sedang berusaha membendung majunya Laskar Pemberontak Lichu Seng. Siang Kuan Heng mengusap keringat di jidatnya, lalu mulai dengan isi berita kejutannya, Jenderal Ang Seng Tiu telah tertawan oleh musuh. Apa hampir menjerit Bu Sam Kui mendengar berita itu? Apakah San Hai Kuan juga sudah jatuh ke tangan Manchu? Tanya Helian Kong tidak kalah paniknya. Kalau San Hai Kuan jatuh berarti pasukan Manchu yang kuat itu akan mendapat jalan lapang untuk langsung menggempur Pak Hia, walaupun selama ini mereka terhalang oleh tembok besar. Sahut Siang Kuan Heng, San Hai Kuan belum jatuh, tapi keadaannya cukup gawat. Pasukan Jenderal Ang Seng Tiu bertahan mati-matian, bahkan rakyat pedesaan juga dikerahkan dan dipersenjatai, biarpun tugas mereka hanyalah melempar-lemparkan batu dari atas benteng ke arah pasukan musuh. Sampai kurir itu pergi, San Hai Kuan masih di tangan kita, tapi kalau bantuan sampai terlambat dikirimkan, susah dibayangkan akibatnya. Ini akibat kelambanan kerja orang-orang Pengpo Ceng Tong yang raku suang suap itu. Bangsat Bu Sam Kui tiba meledak kemarahannya. Kalau laporan kami diperhatikan sejak dulu, tentu takkan terjadi seperti ini. Harus kubunuh pegawai-pegawai korup di Pengpo Ceng Tong itu demi membalaskan sakit hati Jenderal Ang. Melihat sikapnya, Helian Kong yakin kalau Bu Sam Kui berani melaksanakan ancaman itu. Cepat-cepat Helian Kong dan Siang Kuan Heng mencegah Bu Sam Kui yang hampir saja melangkah keluar, dan mengajak Bu Sam Kui duduk kembali di kursinya. Sabarlah, Saudara Bu. Kita semua takkan tinggal diam, tapi tindakan kita harus tepat, bukan sekedar memuaskan emosi secara ngawur. Bu Juk Siang Kuan Heng. Sabarlah, berkepala dinginlah. Ini akibat kelambanan kerja orang-orang Pengpo Ceng Tong yang raku suang. Suap itu. Bangsat. Bu Sam Kui terengah-engah dengan wajah merah padam, katanya gemetar, laporan yang sekarang ini kalau disampaikan lewat Pengpo Ceng Tong, tidakkah akan sama saja dengan laporan yang dulu? Ditahan berlama-lama untuk tawar-menawar ruang sogokan? Pasti begitu. Seandainya San Hai Kuan dibobol musuh pun mereka takkan peduli. Hal itu sudah aku perhitungkan, kata Siang Kuan Heng. Agar Kaisar segera mengetahui perkembangan ini, akan segera aku suruh adik yang menghubungi Putri Tiang Ping, dan Putri Tiang Ping langsung melapor kepada Kaisar. Bu Sam Kui jadi sedikit terdah mendengar itu. Kemudian Helian Kong dengan tidak sabar bertanya, Saudara Siang Kuan, bagaimana dengan Tong Kuan? Juga berita buruk. Para pemberontak belum mampu merebut kota, namun banyak wilayah perdesaan yang selama ini menjadi sumber perbekalan pasukan kerajaan, telah diduduki pengikut-pengikut Lichu Seng. Jadi, Tong Kuan seperti diketpung dari kejauhan. Pasukan Jenderal Sang Kelaparan. Pasukan-pasukan kerajaan dari Taigoan dan Hun Chiu sudah berusaha menolong memecahkan kepungan itu, tapi gagal. Hubungan dengan Tong Kuan putus, dan kalau tidak segera dibantu maka jatuhnya Tong Kuan hanya soal pagi sore saja. Mari kita menghadap Kaisar sekarang juga Helian Kong tiba-tiba bangkit. Kita desak agar Kaisar bertindak cepat. Baik sahut siang Kuan Heng dan Bu Sam Kui serempak. Tapi sebelum mereka beranjak, di depan pintu halaman yang terbuka tiba-tiba muncul seorang petugas istana berseragam mentereng, di kawal empat prajurit Gilinkun. Orang itu melangkah masuk dengan gagah, tangan kanannya mengangkat tinggi-tinggi dua gulungan sutra kuning, sambil berseru, perintah Kaisar. Cepat-cepat Helian Kong, Bu Sam Kui dan Siang Kuan Heng berlutut menghormat. Petugas istana itu membuka gulungan pertama dan membaca keras-keras titah yang dipertuan. Untuk Bu Sam Kui, pangkat Chong Peng, agar segera sehari setelah perintah ini dibacakan berangkat kesan Hai Kuan membawa 50 ribu prajurit dan 500 gerobak bahan makanan, untuk mempertahankan perbatasan dan menolong Jenderal Ang Seng Tiu. Sementara Jenderal Ang masih dalam tawanan musuh, Chong Peng Bu Sam Kui adalah pimpinan tertinggi pasukan di San Hai Kuan. Harap dilaksanakan. Ban SWE Ban SWE Bu Sam Kui berseru menghormat dengan semangat meluap. Sambil tetap berlutut, ia menerima gulungan surat itu sebagai tanda untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Kemudian utusan istana itu membuka gulungan kedua. Titah yang dipertuan. Untuk Helian Kong, pangkat Chong Peng, agar sehari setelah perintah ini dibacakan berangkat ke Tong Kuan dengan 50 ribu prajurit dan 500 gerobak bahan makanan, untuk menempatkan diri di bawah Komando Jenderal Santo Anteng. Harap dilaksanakan. Ban SWE Ban SWE Sambut Helian Kong Setelah menyerahkan gulungan itu kepada Helian Kong, utusan istana itu pun berpamitan dan pergi. Dengan menggenggam surat perintah di tangan masing-masing, Helian Kong dan Bu Sam Kui bertatapan dengan mece bersinar-sinar meluapkan gelora semangat. Tiba-tiba pula mereka tertawa berbahak-bahak bersamaan, lalu saling berpelukan. Siang Kuan Heng ikut tertawa pula. Tak terduga kali ini Kaisar bertindak cepat, jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ini pasti hasil kerja puteri Tiang Ping yang cekatan, mungkin dia berhasil meyakinkan ayahandanya betapa gawat situasinya. Al-Yok, ambil arak. Ketiga lelaki yang tengah bergelora dalam semangat itu pun kemudian mengangkat cawan untuk minum bersahabat. Setelah itu Helian Kong berkata, kita hanya diberi waktu satu hari untuk menyelesaikan segala persiapan. Karena itu baiknya kita jangan membuang waktu. Aku juga, kata Bu Sam Kui. Selamat bekerja, kata Siang Kuan Heng. Ketiganya meninggalkan rumah itu ke arah yang berbeda-beda. Al-Yok yang sendirian di rumah itu pun menggerutu, ah, bakal sendirian lagi di rumah, entah sampai kapan. Tanda bintang. Hari berikutnya, Fajar baru saja mereka, namun dua pasukan sudah berangkat meninggalkan ibu kota kerajaan Beng itu. Helian Kong memimpin pasukannya ke arah barat, sedangkan Bu Sam Kui ke timur laut. Bersamaan dengan pasukan-pasukan yang bergerak ke garis depan itu, seekor burung merpati terbang pula ke udara kota Pak Hia yang masih remang. Melesat ke arah barat. Di kaki burung merpati itu diikatkan sebuah bumbung yang kecil dan ringan berisi surat singkat. Di langit yang begitu luas dan remang-remang, terbangnya merpati itu tak terlihat oleh Helian Kong. Mengingat betapa gawat pasukan Jenderal Santo Anteng yang tengah menghadapi tekanan kaum pemberontak, maka Helian Kong seolah melecut pasukannya agar berjalan secepat-cepatnya ke Tongkoan. Selama ini ia cukup keras menggembleng pasukannya, dan berharap daya tahan masing-masing prajuritnya akan cukup tangguh dalam perjalanan panjang itu. Pasukannya pun berjalan dari Fajar sampai Senja. Makan siang yang berupa ransum kering itu bahkan dimakan sambil berjalan. Tiga hari perjalanan. Menjelang sore hari ketiga, Helian Kong melihat sebuah desa di kaki pegunungan. Mengingat letaknya, Helian Kong ingat kalau desa itulah yang pernah dilewatinya bersama Ting Ho Anwi dulu, di mana terjadi kerusuhan. Dari pengungsi-pengungsi kelaparan yang kemudian ditumpas secara ganas oleh Hong Gou. Helian Kong menarik nafas mengingat kejadian itu, suatu tanda betapa antara tentara kerajaan dan rakyat terdapat jurang yang makin lama makin lebar. Kesenjangan yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum pemberontak untuk merebut dukungan rakyat. Itulah sebabnya kaki tangan licu sengleluasa bergerak di antara penduduk seperti ikan di dalam air. Sedang tentara kerajaan seperti minyak di permukaan air, mengambang, tak pernah benar-benar bersatu dengan air itu sendiri. Angan-angan Helian Kong terkoyak oleh suara seorang perwiranya yang berkuda di sampingnya, Chong Peng, matahari hampir lenyap, di mana kita akan mengistirahatkan pasukan. Di desa yang di depan itu, sahut Helian Kong. Perwira itu kemudian membalikan kudanya, menyusuri barisan panjang itu ke arah. Belakang, sambil meneriaki setiap komandan regu, jalan lebih cepat, kita akan beristirahat di desa yang di depan itu. Pasukan yang panjang dan deretan gerobak-gerobak pengangkut bahan makanan itu menggeleser kelelahan di pinggang pegunungan, seperti seekor ular raksasa yang kekenyangan. Namun begitu mendengar di depan ada tempat beristirahat, mereka jadi bersemangat dan melangkah lebih cepat. Helian Kong tidak mau kehilangan kewaspadaan. Maka diserahkannya sementara pimpinan pasukan itu kepada wakilnya, seorang perwira berpangkat camciang bernama Law Yan Beng. Lalu Helian Kong sendiri bersama sepuluh prajurit berkuda lebih dulu berpacu ke arah desa itu, untuk memeriksa apakah desa itu benar-benar aman untuk istirahat pasukannya. Teringat peristiwa yang lalu, ia harus waspada karena di desa itu pernah kesusupan orang-orangnya licuseng untuk menghasut penduduk melawan pemerintah. Sambil berkuda, dilihatnya di ujung desa itu puing-puing bekas rumah yang dulu dibakar para pengungsi yang mengamuk. Seisi rumah itu mati terbakar. Biar reruntuhan ini menjadi peringatan bagi penguasa desa yang sekarang, pikir Helian Kong. Ketika memasuki desa, Helian Kong melihat bangunan-bangunannya tidak berubah, suasana nampaknya tenteram-tenteram saja. Namun yang sering kelihatan di luar rumah hanyalah lelaki-lelaki dewasa, entah sedang menyapu halaman, entah memanggul cangkul pulang dari ladang, menggiring kambing dan sebagainya. Tidak nampak perempuan, anak-anak atau orang-orang tua di luar rumah. Ketika rombongan Helian Kong lewat, orang-orang itu ada yang mengangguk hormat dan ada pula yang acuh-ta'acuh. Helian Kong lega melihatnya, pikirnya, kalau perempuan, anak-anak dan orang-orang tua tidak nampak di luar rumah, bisa dimaklumi, sebab suasana perang tentu sudah terasa di tempat ini. Apalagi hari hampir gelap. Demikianlah Helian Kong tidak berprasangka. Suasana membaik, nilai Helian Kong dalam hati. Mungkin Nonggo berubah sikap terhadap penduduk, hingga berhasil mewujudkan ketenteraman. Tiba di rumah besar di tengah desa yang dijadikan sebagai markas tentara, Helian Kong melambatkan lari kudanya. Lalu masuk ke halaman yang luas itu. Prajurit-prajurit yang berjaga di pintu gerbang tidak menghalang-halangi, bahkan membungkuk hormat. Baru saja Helian Kong turun dari kuda, dari dalam gedung melangkah keluarlah seorang perwira berusia sebaya dengan Helian Kong, berubuh ramping dan tegap, bahkan lebih tegap dari Helian Kong, matanya tajam. Dia bukan Nonggo. Ia mendekati Helian Kong dengan langkah lebar dan lurus, lalu memberi hormat dan memperkenalkan diri, Aku Yoh Kian Hai. Berpangkat Tian Bu, memberi hormat kepada Helian Chong Peng. Selamat datang di desa ini. Helian Kong agak tercengang karena perwira itu sudah tahu namanya. Mana Nonggo tanyanya? Yoh Kian Hai menjawab dengan lancarnya, karena Panglima kami di Hun Chiu menganggap kepemimpinan Nonggo hanya menimbulkan kegelisahan, maka Nonggo ditarik ke Hun Chiu dan aku menggantikannya. Helian Kong menepuk pundak Yoh Kian Hai sambil berkata, Kulihat desa ini tenteram, rupanya penduduk tidak lagi menganggap prajurit kerajaan sebagai momok yang menakutkan lagi. Tapi, Yoh Kian Bu, aku merasa pernah bertemu denganmu, kapan dan di mana, ya? Yoh Kian Hai tersenyum, tentu saja pernah, Chong Peng. Aku dulu bawahan Ong Kian Bu, bukankah Chong Peng pernah lewat desa ini? Karena Helian Kong sendiri memang tidak ingat benar, maka penjelasan perwira muda itu dianggapnya saja benar. Ada urusan yang lebih. Penting daripada sekedar mengingat-ingat, katanya, aku hanya ingin melihat dulu keadaan desa ini sebelum pasukanku masuk kemari. Aku merencanakan beristirahat semalam di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke Tongkoan. Tempat ini sudah siap, Chong Peng. Bagian dapur umum akan segera ku perintahkan untuk tanda petik. Tidak usah, kami bawa bekal sendiri tidak apa-apa, Chong Peng. Perbekalan. Kami cukup. Tidak, kami tidak mau memberatkan pihakmu. Mendapat tempat istirahat saja sudah untung. Yoh Kian Hai tidak mendesak lagi, akhirnya ia berkata, kalau begitu terserahlah kepada Chong Peng. Tapi kami siap menerima kedatangan pasukan Chong Peng. Terima kasih. Sekarang akan ku jemput dulu pasukanku kemari. Silakan, Chong Peng. Helian Kong dan sepuluh pengawalnya kembali untuk menyongsong pasukan mereka. Ketika hari sudah gelap dan cahaya kemerahan di ufuk barat pun makin menghitam, pasukan Helian Kong yang berjumlah besar itu pun sudah masuk ke desa itu. Desa itu tidak besar, maka kedatangan 50 ribu prajurit dan 500 gerobak perbekalan dan entah berapa ratus kuda dan keledai beban, tentu saja jadi sibuk sekali. Namun Yoh Kian Hai dengan amat gesit bekerja mengatur penempatan mereka. Gerobak-gerobak perbekalan yang akan dikirim kepada General Sun itu dikumpulkan di satu tempat, sedang para prajurit dipencar-pencar tempatnya. Ada yang di tanah lapang, di halaman-halaman rumah, di kebun-kebun kosong, bahkan di sepanjang jalan desa. Melihat betapa bersemangatnya Yoh Kian Hai bekerja, Helian Kong diam-diam memuji dalam hati, kalau semua perwira bersemangat seperti ini, kaum pemberontak akan mengalami kesulitan berat biarpun hanya ingin merebut sejengkal wilayah. Kemudian Yoh Kian Hai mendekati Helian Kong, sekarang kami persilahkan Chong Peng istirahat di markas, sudah kami sediakan ruangan untuk Chong Peng. Tidak. Aku minta tikar saja, aku mau tidur di sini saja. Kiranya Helian Kong benar-benar menguatirkan perbekalan yang menjadi nyawa pasukan General Sun, maka ia ingin menjaga sendiri gerobak-gerobak perbekalan itu. Yoh Kian Hai tak berani mendesak, lalu berpamitan pulang ke markas. Namun sebelumnya dia berkeliling memeriksa keadaan sekali lagi, terutama sekitar gerobak-gerobak beras itu, dan sebelum pergi Yoh Kian Hai mengunjungi beberapa rumah penduduk namun lewat pintu belakang. Sementara itu, terdorong rasa aman karena Yoh Kian Hai memperlihatkan kerjasama yang baik, Helian Kong menggelar tikarnya di kolong. Sebuah gerobak, lalu beristirahat. Angin malam begitu sejuk lembut, mengantarkan Helian Kong lebih cepat terbang ke alam mimpi karena kelelahannya. Tengah malam Helian Kong terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Didengarnya seluruh desa itu sudah dicengkeram kesunyian, namun dilihatnya orang-orang yang bertugas jaga tetap membuka matu biarpun kelihatannya begitu kelelahan. Sekarang sudah lewat Cusi atau belum tanya Helian Kong kepada seorang penjaga. Cusi adalah sebutan untuk waktu antara dua jam sebelum tengah malam sampai tengah malam. Di China, sehari semalam tidak dibagi 24 jam, tapi hanya 12 jam. Untuk memudahkan, ada juga yang menamai ke-12 bagian waktu itu dengan nama-nama hewan cap jisyo, sehingga dalam percakapan sehari-hari tidak aneh kalau orang menyebut jam naga atau jam anjing dan sebagainya. Cusi yang ditanyakan Helian Kong, itu sering juga disebut jam tikus antara 23.00-01.00. Dengan sikap hormat prajurit itu menjawab, gemreng tanda waktu belum terdengar, Congpeng. Jangan mengantuk ya. Memasuki jam kerbau nanti akan ada pergantian penjaga. Baik, Congpeng. Lalu Helian Kong mencari tempat untuk kencing. Ketika dilihatnya gerombolan semak di seberang jalan, dia pun menyuruh ke dalam semak-semak itu untuk melegakan kandung kemihnya. Kemudian ia tidak segera tidur lagi, melainkan berjalan berkeliling desa untuk melihat-lihat. Nampak prajurit-prajuritnya bergelimpangan pulas di mana-mana, kelelahan, begitu pulas sampai mereka tidak lagi menghiraukan nyamuk-nyamuk yang berpesta pora dengan butir-butir darah mereka. Helian Kong berjalan sampai ke ujung desa. Kepada yang bertugas jaga, tak henti-hentinya ia berpesan agar hati-hati. Tiba di ujung desa yang berupa semak belukar yang gelap, tiba-tiba Helian Kong mendengar dari balik semak-semak ada suara anjing-anjing liar berkelahi dengan ribut, berebut mangsa. Dan semak-semak itu berguncang-guncang keras bagaikan dihantam prahara. Mestinya itu hal biasa, sebab desa itu memang dekat hutan dan pegunungan, tidak mengherankan kalau anjing-anjing liar berkeliaran dekat pemukiman manusia. Tapi Helian Kong kaget ketika melihat seekor anjing liar berlari menerobos keluar dari semak-semak, dengan moncong menggigit sepotong lengan manusia. Anjing ini lari ke arah pegunungan dan ada dua anjing lainnya mengejar ingin merebut, sementara dari balik semak belukar masih belum ada suara anjing-anjing berebutan mangsa. Tertarik oleh kejadian itu, Helian Kong lebih dulu lari ke Gapura Desa untuk mencabut sebatang obor yang ditancapkan di situ, lalu ia lari kebalik semak-semak sambil berteriak-teriak dan mengayun-ayunkan obornya untuk menghalau anjing-anjing liar itu. Ada belasan anjing, dan mereka rupanya masih mau mempertahankan rejeki mereka malam itu, mereka menggeram-geram sambil menyeringai memamerkan deretan gigi mereka kepada Helian Kong. Namun ketika dua ekor di antara mereka roboh mencelat kena tendangan Helian Kong, anjing-anjing itu mundur ketakutan meskipun belum mau pergi. Helian Kong mengangkat obornya, dan kagetlah ia melihat mayat-mayat dibalik semak-semak itu. Tempat itu ternyata sebuah kuburan masal, namun mayat-mayat dikuburkan secara dangkal dan sembelarangan saja, tidak heran kalau menarik pencuman anjing-anjing liar itu lalu diacak-acak. Banyak mayat tidak lengkap lagi, karena sebagian tubuhnya sudah dibawa lari pemangsa-pemangsanya. Namun mayat-mayat itu belum berbau, menandakan kalau belum lama mereka dibunuh, mungkin belum sampai satu hari. Betapapun juga, itu sudah membuat Helian Kong mulai curiga. Ada yang kurang beres di desa itu. Kini ia berjongkok sambil mengangkat obornya agar dapat melihat lebih cermat, dan alangkah kagetnya ketika melihat satu dari mayat-mayat itu adalah Onggo, komandan lama dari pasukan di desa itu. Padahal tadinya Yokian Hai bilang kalau Onggo ditarik ke Hunciu, kenapa sekarang mayatnya diketemukan di pinggiran desa ini? Ada yang tidak beres dengan Yokian Hai itulah kesimpulan kabur Helian Kong, lah membuang obornya lalu dengan gerakan secepat kilat hendak kembali ke desa. Namun sesosok bayangan lain berkelebar tak kalah cepatnya, muncul dari arah kegelapan dan ujung jari-jarinya langsung menusuk ke arah tenggorokan. Helian Kong Helian Kong kaget namun tidak kehilangan peluang. Dengan tubuh masih mengapung di udara, ia membabat lengan lawannya dengan telapak tangannya dan sekaligus balas menjotos kerusuk orang itu. Bagus itulah suara Yokian Hai, penyergap itu. Sore tadi suara itu masih bernada ramah dan penuh rasa bersahabat, sekarang terdengar dingin dan penuh permusuhan. Ia menyilangkan kedua lengannya untuk menjepit patah lengan Helian Kong di bagian siku. Selagi tubuh mereka masih sama-sama mengapung di udara dan melayang turun, kedua anak muda sebaya itu telah sempat saling gebrak beberapa jurus, sama cepatnya, sama kagetnya. Ketika kaki mereka sampai di tanah bersamaan, mereka berlompatan menjauh untuk mengambil posisi. Kemudian Helian Kong bertanya, siapakah sebenarnya? Perwira bawahan Jenderal Ligiam Sahut Yokian Hai belak-belakan dengan sikap menantang. Laskar pemberontak yang oleh pihak pemerintah dicap sebagai gerombolan liar belaka, namun Li Chuseng sudah menyusun. Tentaranya dengan tertib. Ada jenderal, ada perwira, ada prajurit biasa, seperti sebuah angkatan perang suatu negara. Yang disebut Jenderal Ligiam adalah ahli perangnya Li Chuseng yang berjasa dalam mempersembahkan kemenangan demi kemenangan. Dengan demikian Yokian Hai ini adalah seorang tokoh pemberontak. Itu mengejutkan Helian Kong. Ia cemas akan pasukannya yang sedang tidur lelap dan barang kawalannya. Ternyata desa itu telah disergap dan dikuasai oleh pengikut-pengikut Li Chuseng, membunuh semua prajurit kerajaan yang di situ, lalu pengikut-pengikut Li Chuseng itu menyamar sebagai prajurit-prajurit kerajaan untuk menjebak pasukan Helian Kong. Dan kini ingatan Helian Kong terbuka, ingat kapan dan di mana ia pernah melihat Yokian Hai, bukan cuma satu kali, bahkan dua kali. Pertama kali di desa itu juga, waktu Yokian Hai menyamar sebagai pengungsi yang menghasut pengungsi-pengungsi lainnya agar timbul kerusuhan, waktu itu Helian Kong gagal. Menangkapnya karena senjata rahasia Tok Bu Kim Kiam Chu Botan. Kedua kali Helian Kong melihatnya waktu terjadi keributan di depan gedung kediaman Chiu Kok Tio, mertua Kaisar Chong Cheng, di Pak Hia. Waktu itu Yokian Hai menaiki gerobak yang ruji-ruji rodanya dipasangi golok, dan kerbau penariknya sebentar-sebentar disundut pantatnya dengan api. Maka gusarlah Helian Kong, hem, kiranya kau berguna licu seng yang hendak menjebak pasukanku. Benar sahut Yokian Hai sambil tertawa. Helian Chong Peng, metu-metu kami di Pak Hia banyak melaporkan tentang dirimu. Seorang perwira yang jujur, bersih, berkepanda yang tinggi. Sayangnya mengabdikan segala kelebihannya hanya kepada sebuah pemerintahan bobrok yang sebentar lagi akan diruntuhkan Jon Ong. Lebih baik kau bergabung dengan kami, tentu namamu akan dikenang oleh banyak orang dengan perasaan terima kasih. Hem, tidak usah memujuk aku, malam ini aku akan. Helian Kong menghentikan kata-katanya, sebab dari arah desa tiba-tiba terdengar riuh rendah suara orang bertempur, dan nampak cahaya api menjulang ke angkasa. Yokian Hai tertawa dingin, tidak usah mengkhawatirkan nyawa prajurit-prajuritmu, Chong Peng. Kami tidak mengincar nyawa mereka, kami cuma ingin memusnahkan 500 gerobak beras yang akan dimakan General Sun dan pasukannya. Bangsat! Lompatan pesat Helian Kong untuk kembali ke dalam desa itu lagi-lagi dihadang oleh Yokian Hai. Dua tinjunya berturut-turut menyambar ke pelipis dan ulu hati Helian Kong. Gerakan keras dan mantap macam itu sudah pernah dikenal oleh Helian Kong, maka sambil menghindar Helian Kong juga membentak, Hi, apa hubunganmu dengan Tai Lik Kuhuo, macan kurus bertenaga raksasa, Oh Kuhi Huo! Aku adik seperguruannya. Sambil menjawab, serangan Yokian Hai semakin gencar. Yang dimainkannya adalah bansin kunhoat, silat selaksa gajah, yang hebat dan keras, angin menderu tiap gerakannya, tiap langkah kakinya seperti menimbulkan gempa kecil. Ternyatalah biarpun Yokian Hai adalah adik seperguruan Oh Kuhi Huo, namun lebih tangguh dari kakak seperguruannya. Pertama, ia lebih berbakat. Kedua, bentuk tubuhnya yang tinggi tegap itu lebih cocok untuk ilmu semacam bansi yang kunhoat. Seandainya tidak sedang memikul kewajiban beratnya tentu Helian Kong dengan senang hati akan melayani adu ilmu itu. Tetapi ia saat itu sedang memikul tugas penting, ia lebih mementingkan keutuhan barang yang dikawalnya daripada menuruti selera persilatnya. Ia membentak dan mengerahkan seluruh kemampuannya, tiba-tiba dipundaknya seperti tumbuh berpasang-pasang lengan tambahan. Bayangan cengkeramannya memenuhi seluruh. Sudut arna, mengancam semua persendian tulang Yokian Hai. Itulah ciri utama perguruan Tieteng Bun, dengan cengkeraman jari-jari tangan yang terlatih berusaha melumpuhkan persendian-persendian. Kalau serangan sudah dekat ke tubuh, serangannya seperti menggerayangi tubuh namun cepat, mirip tukang pijat mencari bagian tubuh yang keselau. Ini sebaliknya, mencari bagian yang tidak keselau untuk dibikin keselau. Peningkatan perlawanan Helian Kong yang mendadak itu mengejutkan Yokian Hai. Saat tubuh Helian Kong melayang menerjangnya, Yokian Hai tiba-tiba membanting dirinya telentang, membiarkan lawan melayang di atasnya, dan sepasang tinjunya mencoba menghantam pergelangan kaki Helian Kong, kalau kena pasti remuk matuk kakinya dan Helian Kong akan jadi cacat seumur hidup. Namun luput. Helian Kong membuat gerak salto menjauhi lawan, kemudian berlari ke dalam desa sambil berteriak-teriak untuk membangunkan. Pasukannya, ada musuh. Ada musuh. Jaga kereta-kereta perbekalan. Alangkah mendongkolnya Yokian Hai karena gagal mencegah langkah Helian Kong. Ia bangkit dan memburu ke dalam desa, tapi melalui jalan lain. Arahnya ia sudah tahu, tentu Helian Kong akan ke tempat gerobak-gerobak beras. Sementara itu, ketika dilihatnya di tempat gerobak beras itu ada nyala api berkobar, Helian Kong memacu langkahnya. Begitu hebat ilmu meringankan tubuhnya, sehingga beberapa prajurit yang dilewatinya hanya merasakan angin berhembus keras di samping mereka. Beberapa gerobak sudah terbakar dan sedang disirami air oleh para prajurit. Di tempat itu juga sudah berkobar pertempuran sengit, para prajurit berhadapan dengan ratusan orang yang di kepala masing-masing memakai ikat kepala kuning. Terdengar suitan tajam melengking membelah malam. Lalu pintu-pintu rumah penduduk di seluruh desa itu terbuka, dan bermunculanlah. Orang-orang yang siangnya dikira sebagai penduduk desa. Ratusan orang. Mereka muncul dengan ikat kepala kuning dan senjata di tangan, dengan berani dan tangkas mereka menerjang ke arah tentara kerajaan yang berjumlah jauh lebih banyak. Sebagian dari pasukan kerajaan ternyata tak mampu bangkit untuk melawan. Mereka lah yang sorenya mendapat kebaikan hati penduduk desa gadungan itu berupa suguhan makan atau minum, dan mereka keracunan. Namun yang masih segar dan melawan dengan gigih tetap banyak. Pengikut-pengikut licu seng itu sasaran utamanya adalah gerobak-gerobak perbekalan. Setiap ada kesempatan, mereka melemparkan obor-obor yang terdiri dari ruas-ruas bambu berisi minyak. Minyak tumpah dan apinya menyala, makin banyak gerobak terbakar. Tempat itu jadi terang-benerang. Tak terkirakan kegusaran Helian Kong melihat itu. Sekali lompat bagaikan macan lapar. Tangan dan kakinya berhasil mengebrak tiga orang pengikut. Sekali lompat bagaikan macan lapar, tangan dan kakinya berhasil mengebrak tiga orang pengikut licu seng sehingga mereka terpental dengan tulang rusuk rontok. Lindungi perbekalan teriak Helian Kong. Orang kedua belah pihak berpencaran di segala sudut desa, maka pertempuran pun berkobar di semua pelosok desa. Kaum pemberontak muncul dari setiap rumah. Kemudian ada juga yang menyerbu dari luar desa dengan menghujankan panah-panah dan lembing-lembing. Serangan luar dalam itu semula memang membuat pasukan Helian Kong panik. Mereka tidak sempat menyusun diri sebagai sebuah pasukan yang kompak seperti dalam latihan, melainkan terpaksa bertempur sendiri-sendiri menghadapi musuh yang muncul dari segala sudut. Dalam kekacauan itu memang banyak prajurit Helian Kong YANG menjadi korban. Sekali lompat bagaikan macan lapar, tangan dan kakinya berhasil mengebrak tiga orang pengikut licu seng sehingga mereka terpental dengan tulang rusuk rontok. Pemukaan untuk pertempuran yang entah kapan selesainya. Apalagi ketika dari arah hutan dan pegunungan datang pula pegikut licu seng bergerombol-gerombol. Hujan panah dan lembing yang mereka lontarkan cukup banyak makan korban pasukan kerajaan. Tetapi ketika para prajurit mulai menggunakan perisai semestinya, maka ancaman panah dan lembing pun dapat diredam. Pertempuran digantikan dengan menggunakan tombak, pentung, pedang, golok dan sebagainya yang suaranya riuh rendah. Berlangsung sengit di jalanan, kebun-kebun, halaman-halaman rumah, semak-semak belukar, kandang ternak dan sebagainya.